Halo adik-adik, apa kabar? Apakah kita sudah bersuka cita hari ini? Bersuka cita karena Allah menciptakan segala yang baik untuk kita. Ada matahari yang terbit di pagi hari, ada bulan dan bintang di malam hari, ada belalang dan kupu-kupu yang hinggap di tanaman di teras, ada awan yang berkumpul di langit saat hujan. Belum lagi kalau kita diajak liburan ke pantai atau gunung, kita bisa melihat pemandangan alam yang api. Wah, 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 luar biasa indah ya ciptaan Allah. Ya adik-adik, firman Allah mengatakan bahwa segala yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Kita bisa membacanya di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 1 ayat 31a. Ya, Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah melihat semuanya baik karena ia memulai karyanya dengan kasih. Adik-adik, jika seseorang hatinya dipenuhi dengan kebencian, apapun yang dikerjakannya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Allah menciptakan alam semesta, bumi, dan segala isinya ini dengan kasih. Oleh karena itu, segala ciptaan Allah adalah baik. Mari kita bersyukur atas kebaikan Allah, yaitu dengan cara melakukan setiap karya dengan kasih. Misalnya begini, Mau berbagi makanan dengan orang lain tanpa mengeluh atau bersungut-sungut. Mau membantu orang tua dengan penuh sukacita dan semangat. Mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Mau belajar dengan baik adalah tanda kasih kepada orang tua. Oke-oke, mari kita akhiri Sapaan Firman ini dengan berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih sudah mengasihi kami. Ajar kami mampu melakukan setiap karya dengan kasih. Karena engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan kami juga memohon, kiranya engkau menjaga kami selalu sehat. Amin. Semangat sehat ya adik-adik semuanya. Dadah!